Bukan Novia, Papa Pak kita itu sudah berdusra Harusnya kita bisa menepus semua kesalahan kita Bukan malah menambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas demo prediksi Alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Dimana setelah Jepri ungkap siapa Novia yang sebenarnya kepada Pak Arjuna Pak Arjuna pun merasa syok karena tidak menyangka Novia adalah anak Pak Harman ya guys Yang suatu hari nanti jika Novia akan tahu kebenarannya Pastinya refotasi keluarga Wardana akan hancur Pak Arjuna mulai merasa cemas dan takut Saat Jepri mengatakan kepada dirinya jika cepat atau lambat Jepri akan segera jujur kepada Novia Tentang kejadian 18 tahun yang lalu Dan itu akan menjadi bumerang untuk Pak Arjuna ya guys Pastinya Novia tidak akan pernah mau untuk memaapkan Pak Arjuna Apalagi setelah semua yang Pak Arjuna lakukan kepada Novia selama ini Bahkan Pak Arjuna pun takut Jika Novia akan nekat menjebloskan Jepri ke dalam penjara Jika semuanya itu terjadi pastinya nama baik keluarga Wardana pun akan tercoreng Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menentikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana tiba waktunya Novia harus segera melahirkan bayinya Di situ terlihat Hakim dan orang tuanya bahkan Jepri yang selalu ada di samping Novia Terlihat Jepri yang memegang erat tangan Novia dan memberikan semangat untuk Novia ya guys Karena Jepri percaya Novia adalah wanita yang kuat dan juga tegar Tapi di sisi lain Hakim yang bertemu dengan Tami di rumah sakit Di situ Hakim pun mencurahkan semua isi hatinya di depan Tami Jika dirinya mengkhawatirkan bayinya ya guys Karena memang menurut dokter bayi Novia sangat besar kemungkinan tidak akan terselamatkan Mengingat usia kandungan Novia masih sangat muda Di situ Hakim pun tak kuasa menantang isinya Dia sudah membayangkan jika dirinya akan dipanggil papa oleh anak Novia ya guys Tapi di situ Tami yang merasa terharu Tami pun memegang tangan Hakim dan berusaha menguatkan Hakim Dan semoga saja bayi Tami benar-benar anak Hakim ya guys Agar Hakim bisa merasakan punya anak yang dia impikan meskipun bukan dari Novia Dan semoga saja Tami bisa kembali membuka hati untuk Hakim ya guys Setelah Tami mengetahui jika Novia lebih memilih Jepri Apalagi kali ini tidak ada lagi alasan untuk Tami untuk meminta Hakim kembali kepada Novia Setelah Novia mengalami keguguran Tapi di sisi lain Jepri yang terlihat marah kepada Pak Arjuna Karena Pak Arjuna sudah keterlaluan ya guys Pak Arjuna justru semakin menambah beban Novia Dimana Jepri mengatakan seharusnya Pak Arjuna dan dirinya harus bisa menembus semua kesalahannya kepada Novia Karena mereka sudah banyak berbohong dan melukai Novia ya guys Dan secara tidak langsung disitu Jepri memberitahu Pak Arjuna siapa Novia yang sebenarnya Pak Arjuna pun mulai terdiam Yang sebelumnya sangat emosi bahkan terlihat akan memukul Jepri Tapi sepertinya disinilah Jepri akan memberitahu Pak Arjuna Jika Novia adalah anak Pak Harman korban yang ditabrak oleh Jepri 18 tahun yang lalu Lalu bagaimana ya guys reaksi Pak Arjuna saat mengetahui hal tersebut Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton